Halo teman-teman, kembali bersama saya Imran di Imranustorial dan di webfotos.com Selamat malam untuk semua subscriber channel Imran University Official Oke, sekarang pada video kali ini saya akan coba sering mengenai Edge Domain Meskipun sebelumnya saya sudah membahasnya Tapi saya akan kembali membahas Edge Domain ini Dikarenakan masih banyak teman-teman di website yang bertanya tentang Edge Domain Yang akan saya fokuskan dalam pembahasan kali ini adalah mengenai harga untuk Edge Domain itu sendiri Kenapa? Karena biasanya orang itu pertama kali bertanya itu bukan kualitas dari Edge Domain Ini yang saya alami ya Tapi yang mereka tanyakan pertama kali yaitu mengenai harga untuk Edge Domainnya Ya, disini kita akan coba bandingkan mengenai harga Edge Domain dengan Price Domain Saya harap teman-teman sebelum melihat video ini sudah melihat video tentang apa itu Edge Domain dan apa itu Price Domain berikut kelebihan dari keduanya ya Karena kalau tidak salah saya sudah pernah men-sharingnya atau saya sudah berbagi tentang materi tersebut di channel ini Ya, silahkan teman-teman cari saja Oke, untuk harga Edge Domain berapa sih ya Harga Edge Domain Oke Kalau kita membahas masalah harga Jelas teman-teman, perlu teman-teman ketahui bahwa harga Edge Domain itu lebih mahal dibanding Fresh Domain Oke, jadi poin pertama Lebih mahal dibanding Fresh Oh, sorry Wow, ini sudah mau lowbed ya Tunggu sebentar, saya coba charge dulu Oke, itu poin yang pertama Jadi untuk Edge Domain itu harganya lebih mahal dibanding Fresh Domain Itu jelas Kenapa harga Edge Domain lebih mahal dibanding Fresh Domain Itu mungkin pertanyaan berikutnya setelah teman-teman mengetahui bahwa ternyata Edge Domain lebih mahal dibanding Fresh Nah, yang membuat Edge Domain lebih mahal dibanding Fresh Yang pertama adalah karena untuk Edge Domain sendiri Itu adalah merupakan domain yang sudah digunakan sebelumnya Jadi yang namanya Edge Domain itu adalah domain yang kita dapatkan melalui proses BID Bukan Deleted Domain Kalau misalkan Delete Domain itu adalah merupakan sebuah domain Edge Domain atau Expired Domain Tapi itu sifatnya sudah bisa dikatakan seperti sudah kembali seperti semula Jadi kembali seakan-akan Fresh Domain Mulai dari History, mulai dari Backlink, mulai dari Postingan tentunya Itu sudah kembali dikliarkan oleh pihak Apa ya kita sebutnya Pihak Developer saja ya, biar mudah Jadi untuk Expired Domain Itu tidak semua Expired Domain sifatnya menjadi Edge Domain yang saya maksud dalam video kali ini Karena Edge Domain yang saya maksud pada video kali ini adalah Edge Domain yang kita dapatkan melalui proses BID Bukan Domain yang bisa kita langsung beli hari itu juga Lebih jelasnya mengenai hal tersebut nanti teman-teman bisa bertanya di komentar Karena disini saya tidak akan membahas lebih jauh mengenai apa itu Edge Domain dan lain sebagainya Disini kita fokus ke harganya Oke, kenapa Edge Domain lebih mahal? Yang pertama tadi sudah saya sebutkan bahwa memang Edge Domain ini yang membuat mahal adalah dari segi umur Ya, umur itu lebih lama biasanya akan mempengaruhi harganya Biasanya ya Terus yang kedua yang mempengaruhi kenapa lebih mahal berbeda di investasi Yaitu adalah karena Edge Domain ini bukan domain yang dilihat domain Apa ya kita sebutnya Saya bingung juga sih menjelaskannya Cuma intinya Edge Domain ini jelas lebih mahal dikarenakan sudah punya umur Ya, jadi tidak seperti Fresh Domain Oke, seperti itulah Kemudian mengenai harganya Berapa sih untuk harga Edge Domain itu sendiri? Berapa harganya ya Sebentar Edge-nya Untuk harganya sendiri itu bermacam-macam teman-teman ya Biasanya Kebanyakan dari beberapa penyedia jasa Edge Domain Itu untuk harganya di atas 25 Biasanya ya Meskipun mungkin di luar sana ada yang Di bawah 25 dolar Tapi itu jarang teman-teman ya Karena Secara umum Biasanya mereka itu menjual Edge Domain di atas 25 dolar Ya Lebih bagus kualitas Atau kelayakan di Edge Domain Itu akan mempengaruhi harga Ya, saya sendiri Biasanya berpatokan Kalau misalkan DA atau PA di atas 30 Untuk sebuah Edge Itu harganya di atas 25 dolar Oke Jadi Saya tulis disini Untuk harganya sendiri ya Harga Secara umum ya Secara umum untuk Jasa penyedia Edge Domain ya Saya sebutnya seperti itu Itu Ya Minimal 25 dolar Paling murah Biasanya seperti itu Makin bagus sebuah Statistik sebuah Edge Domain Statistik yang saya maksud adalah DA, PA, TF, CF Ya, itu yang saya maksud Statistiknya Itu akan mempengaruhi Harganya juga Teman-teman Ya, baik Saya harap Apa yang saya seringkan ini cukup Teman-teman pahami ya Sebelum saya mengakhiri video ini Saya ulang kembali Bahwa untuk harga Edge Domain itu Lebih mahal dibanding Price Domain Dikarenakan Untuk Edge Domain itu Sudah memiliki umur Kalau misalkan Price Domain itu Sifatnya masih baru Ya Namun untuk Edge Domain ini Bukan domain yang Directed Domain Tapi ini Masih Apa yang disebut Saya lupa lagi bahasanya Cuma yang jelas Ini proses Untuk mendapatkan Edge Domainnya itu Melalui proses Speed dulu Teman-teman Kalau ya Bahasa kerennya Kalau tidak salah itu Expiring Ya, jadi expiring Kalau tidak salah ya Untuk harganya Itu biasanya Kebanyakan jasa Penyedia Edge Domain itu Mempatok harga Sekitar 25 dolar ke atas Itu dilihat dari statistik Domainnya Itu sendiri Baik Kalau misalkan teman-teman Masih belum paham Dengan apa yang saya jelaskan Nanti silakan teman-teman Bisa bertanya pada kolom komentar Yang tersedia Atau bisa bertanya di grup E-Training AdSense Ya, disana saya akan Coba Menjawabnya Kalau misalkan Saya lagi sempat Baik, saya Imran Di Imran Fasati Official Bagi teman-teman yang belum Men-subscribe channel saya Saya akan teman-teman Klik tombol subscribe Agar nanti teman-teman Bisa mendapatkan notifikasi Setiap saya melakukan update video Di channel Imran Fasati Official Saya Imran Sampai jumpa di video berikutnya Salam sukses Dan salam 3P Ya, praktek Praktek dan praktek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati